Kak Aesang, siapa yang gak tau, kayaknya gak ada ya, kayaknya aku udah tau itu anaknya Masih dulu Cika, Pak Jokowi Hey what's up gengs, balik lagi sama gue, David Robay disini Kali ini gue seneng banget karena paket yang gue tunggu-tunggu udah dateng gengs Yaitu adalah ini dia, sepatu collab Ventella yang terakhir ya Yaitu adalah sepatu Ventella collab sama never to love this dan yang ayam Jadi yang ayam itu brand makanannya ayam punya kaisang Kaisang siapa yang gak tau, kayaknya gak ada ya, kayaknya aku udah tau itu anaknya presiden kita Pak Jokowi Jadi ini collab bertiga itu Dan ini collab keduanya Ventella sama never to love this Oke yang kemarin yang udah, yang pertama keluar itu yang noir itu yang cuman Ventella sama never to love this aja Oke, setanpa lama-lama lagi, ini kita langsung buka ya Ini udah dateng Ini dusnya, ada di depannya tuh gambar kesang ya Ini mas kesang, disana nih yang ayam Sejak 1994 dan ini tuh semua full ini motif batik, batik kawung ya, batik kawung Dan diantara batik-batiknya ini ada logo NTL, tulisan NTL Lalu ada juga logo Ventella disini, disini yang ayam kesang Lalu di belakang ada tulisan Ventella warna merah Dan di bawahnya ini ada buat ngukur sepatu Wih, jadi kayak size cat buku ngukur sepatu Ini lucu banget sih, jadi karena kita bisa simpen kaki kita gitu disini buat kita tau panjangnya berapa Ini udah jarang ya sepatu yang, buku sepatu yang ada kayak ginian ya Nah ini disini ada tulisan Hebat harapan bangsa kita Lalu tulisannya dari Ventella oleh never to love this untuk yang ayam Terus disini Disini ada produk Indonesia biasa ini selalu ada ya, di box Ventella Lalu disini ada gambar sepatunya, tulisannya sang sekerta Ini yang high, gua beli yang high Lohita, ini sex size 37-44 Dan ini gua beli saya 40 Lalu disini tulisannya adalah Enjoy our secret recipe Nah ini ada Ventella yang ayam Never to love this Oke boxnya kayak gitu Ini kalo gua liat kayak Lebih besar dari yang Noir Ini yang Noir Gak terperasaan gua aja tapi Oh iya tuh Lebih besar ya Ini Lebih besar Gak tau sih Apa karena ini yang Noir Ini gua punya yang low Ini yang high Ini yang high Mungkin bisa jadi karena ini high jadi lebih besar ya Tapi ini kalo secara material Kalo gua pegang ini sama sih Materialnya sama Ini kokoh gitu Oke kita langsung buka sepatunya Tadah Nah kalo dibuka ini Ada ini nih Surat Disini Tulisannya Terima kasih ya Kamu sudah membeli sepatu kami Tau ga sih kalo setiap pembelian sepatu ini Kamu sama saja ikut berkontribusi Menyumbangkan satu paket yang ayam Kepada teman-teman yang membutuhkan Semoga kamu suka ya dengan sepatu ini Dan lebih bangga menggunakan produk lokal Indonesia Selamat dari kami Ventella nabertulapis yang ayam Nah ini ada logo Pukul tiga Oke Terus ada juga ini Tulisan Kandungan isi Dari Ventella nabertulapis Untuk yang ayam Ada kandungan isi Lucu banget nih Ini beneran kayak Makanan gitu Biasanya kan mau makanan ini Kayak ada nutrition factsnya Ini ada Doa berapa persen Bersih jujur kerja nyata gitu Dan Ya semuanya ini Seperti nutrition facts di makanan Cuma diganti Ada ini Ada komposisinya Kolaborasi yang dimulai Melalui perbaduan dari kreativitas Bla 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 Nah ini Ini gandungan isinya Oke Ini kita buka Ini ada kertas sepatunya Kertas sepatunya Motifnya sama persis Kayak yang disini Batik ya Batik awung Nah ini dia Sepatunya Udah gak ada apa-apa lagi Di dusnya Kita pinggirin dulu Nah Nah Ini sepatunya Ini tuh gue beli yang High Kenapa? Karena Kemarin waktu Noir itu Gue beli yang Low Dan gue pengen cobain yang High Buat kali ini ya Ini tuh Secara badan Bodynya Body sepatunya tuh Sama yang Noir tuh Sama ya Sama Cuma Yang beda tuh Dari ya Warna-warnanya gitu Nah ini Yang paling beda banget tuh Noir Ini Bumpernya Gum gini Dan yang ini Bumpernya Satu warna gitu ya Sama Foxingnya semua Nah ini Uppernya Ini canvas Sama yang Noir Canvas Hitam Dan Dari sininya Bagian sini merah Gitu Kalau yang Noir kan hitam full Nah Di Di Tohnya Ada toe cap disini Sweat Ini sama Eh sama yang Noir nih Sama sama yang Noir Ini canvas sama Lalu ini Tali ini juga sama Sama yang Noir Ini Tali Katun ya Dan untuk Agletnya juga sama Ini ada aglet cuma yang ini Orang Yang ini agak kuning Keemasan gitu Dan Untuk di tangnya Ada label Label woven Sama yang ini Orang Karena ini Nefertulavis Dan ini Rada emas gitu Entahlah Nefertulavis Warnanya Rada emas gitu Nah Untuk Si Eyelight nya Sama juga Yang paling atas Ada emas Satu beda warna Sama yang Noir Lalu Di bagian pinggir sini Ada Label woven Nefertulavis Sama yang Noir Ini oran Ini kuning Untuk Bentuknya sama Semua Nah Untuk logo stripnya Ini sama juga ya Bentuknya sama Ini dari Sweat Nah Di belakangnya Disini ada Sweat Disini di healnya Dengan jahitan Stitching zigzag Warna emas Lalu Di belakangnya Disini ada Webbing ya Webbing Disini Warna hitam Ini dalamnya Merah Dan Itu untuk Upper nya Nah Untuk upper nya ini Oh ya di dalamnya Ada ini Jadi si lining dalamnya Ini lucu sih Dia ada printan Batik yang tadi Yang kayak di Kertasnya Yang kayak di Dusnya Batikawung Nah ini ada di dalamnya juga Batikawung Ada logo NTL Dan ada juga logo yang Ayam Nah Untuk Midsole Kita ke Midsole Midsole nya ini Vulcanized Voxing Dan di belakangnya Ini ada Patch Karet ya Rubber Tulisannya Ventella Dan ini timbul gitu Terus ada Ventella Warnanya kuning Kemasan Dan Untuk outsole nya ini Warnanya merah Merah agak marun gitu ya Kalau yang luar kemarin kan Oran Nah ini Merah agak marun Gitu Nah ini Gue pertama kali Beli yang high Untuk edisi Ventella Yang pertama gue gak beli Ini Karena keliatannya Kayaknya agak sakit Gitu Dan gue liat orang review juga Agak sakit gitu Yang tinggi ya Tapi ini Ini tuh kayaknya beda gitu Kayak bagus Menurut gue yang warna merah ini tuh Efeknya lebih ke elegan gitu ya Kayak mewah Jadi gue beli yang high Karena emang gue belum punya juga Gue pengen cobain Yang ini High nya tuh masih Sama seperti yang sebelumnya Jadi yang sebelumnya tuh dibilang sakit Karena Ini tuh cuman canvas doang disini Dan ini tebel Gak ada paddingnya gitu Jadi gak Apa ya Disini gak empuk gitu Disini ya Jadi cuman canvas Tebel Dia gak ada paddingnya Jadi Orang bilang sakit di bagian sininya Ke Sepatunya tuh Ngegesek-gesek gitu Cuman Lama-lama Setelah dipakai Kalau udah rada Lama Dia bakal Lebih lemas jadinya Jadi gak terlalu keras lagi Kayak waktu awal beli gitu Jadi gue bakal cobain Nah Kalau menurut gue Secara desain Gue lebih suka mana Mereka yang noir Sebenernya gue suka dua-duanya sih Ini Bentuknya sama Tapi Warnanya kan beda nih Warnanya Efeknya juga beda gitu Yang ini Kalau menurut gue Kayak lebih buat Apa ya Keren-kerenan gitu Ini Yang noir Yang ini tuh Menurut gue lebih mewah Karena dia main emas Merah Hitam gini Dan Menurut gue Kurangnya adalah Dari desainnya Gak tau sih Menurut gue ini Yang sweat di belakangnya ini Agak marun Dan agak kecoklatannya Kurang nyambung Sama merah yang ini Jadi menurut gue Agak kurang nyambung Untuk ini udah bagus Hitam, emas Dan ini Warnanya Midsole Ini Senada Senada Tapi yang ini Agak kurang nyambung Nah yang paling unik Dari sepatu ini adalah Jadi sepatu ini tuh Ada batiknya Gengs Dimana batiknya Jadi pertama kali gue lihat Itu Pas Nevertheless gitu Kayak Nge-post fotonya Itu kan di-post Katanya buat memperingati Hari batik Katanya ada batiknya Terus kayak gue bingung Mana batiknya Ada fotonya gitu kan Tapi kayak Gak ada batiknya gitu Kayak gini aja Mana batiknya Dan ternyata Ini tuh harus disobek Dulu Jadi harus dibuka Bagian merahnya sini Bisa dibuka Dan di dalamnya tuh ada batik Corak batik Kawungnya Yang kayak tadi di box Itu Warnanya Mas Dalam sininya Tapi gue gak akan buka dulu sekarang Jadi ini gue akan kasih lihat dulu Kalau misalnya Dibuka tuh batiknya Kayak gini nih Gengs Nah ini gue tuh gak akan buka dulu Nanti gue bakal buka Tapi gak sekarang Jadi nanti gue akan Buka Bukan sekedar buka Tapi gue akan buka Sekali gue custom gitu ya Gue mainin lah Dikit-dikit gitu Jadi gue gak akan buka sekarang Karena gue sekarang cuma unboxing Dan review sedikit aja gitu ya Nah Kita masuk ke dalam Ini ada kertas-ketas ini Nah ini Ada insole nya Itu Tulisannya Yang Ayam Ventella Ini insole nya sama ya Sama satu Ventella Yang biasanya Ini yang di kanan ini Tulisannya Yang ayam Ventella Coba kita buka yang kiri Yang kiri ini Ada Ventella Sama ada Never to love is Jadi beda Kiri kanan Never to love is Ventella Yang kanan ini Ventella Yang ayam Nah ini ada Tag nya Tag nya Udah gue copot Nah ini ada tag nya Tulisannya yang ayam Sejak 1994 Ada gambar kayak sang Lalu sini Yang ayam X Ventella Designed by Never to love is Ventella Sang sekertahai Namanya Lohita Untuk sizing Seperti biasa Kayak sizing Ventella biasa Harus down size Ini tuh lebih besar Misalnya Yang biasanya Pake 41 Turun 1 Jadi 40 Ini tuh Gue Biasanya tuh Pake size 39 Untuk sepatu lokalnya Gue biasanya 40 Jadi kalo Ventella Gue harus size 39 Yang ini juga gue yang Noah Pake 39 Cuman Kemain pas ini tuh Gue PO dari Never to love is Langsung Dari fish di copi Tapi size 39 Itu udah Kosong Jadi gue beli 40 Karena ini juga Apa ya Kalo gue Biasanya kalo pake sepatu high Kalo misalnya Sampai kegedean dikit Masih gak apa-apa Karena gak akan lepas gitu Karena kan tinggi tuh Jadi nyangkut Lebih ketahan Kalo sepatu low Sepatu low itu Kalo kegedean Bisa langsung lepas gitu Karena gak ada yang nahan lagi Disini kalo high Jadi kalo kegedean dikit Masih kalo gue masih gak apa-apa Karena bisa pake osaki yang tebel Dan juga bisa ketahan gitu di pergelangannya Nah ini Harganya adalah 499 800 Cukup mahal ini ya Buat sepatu lokal Tapi menurut gue Apakah ini worth it untuk di cop Atau engga Menurut gue ini worth it Kenapa? Karena ini pertama collab Sepatu collab Dan Collabnya bertiga Ventella Ever to love is Yang ayam Dan Yang sebenernya Yang Membuat gue tertarik banget adalah Karena Karena gue juga seorang customizer gitu ya Seperti never to love is Dan menurut gue ini Keren banget Karena ini bisa dimainin Gue suka banget kan Kalo custom juga Yang bisa berbau warna dan sebagainya Ini bisa Main gitu Ini bisa dimainin Gue suka banget Makanya gue penasaran Gue akhirnya beli nih Gitu Karena gue pengen sobek Gitu Gue pengen Batiknya tuh Di dalamnya kayak gimana sih Kayak gitu Nah ini buat yang high nya 499 800 Yang low nya ini Tip 479 800 Jadi beda 20.000 ya Harganya lebih mahal Dibanding yang low Kemarin ya mungkin Karena ya itu tadi Collabnya bertiga Kalo yang lower kan cuma berdua Collabnya ini Collabnya bertiga Dan ini ya spesial Bisa di sobeknya gitu Buat kalian yang pengen beli ini Hmm Kalian bisa langsung ke Shopee nya Never to love is ya Yang toko namanya fish Kalian bisa langsung order disana Karena Mereka bilang Ini tuh bukan yang cepet-cepetan beli gitu Buat kalian yang pesen Bisa Karena ini di produksi lagi gitu Jadi bukan yang sekali jual Abis gitu Jadi kalian masih bisa Order disana terus Tenang aja Katanya gak akan kehabisan Jadi kalian bisa langsung Order di Shopee nya Never to love is ya Oke gengs Segitu udah reviewnya Sekarang gue mau Tunjukin ke kalian Gimana sih Pas dipake di kaki Oke gengs Segitu dulu dari review sepatu Vente Lasang Sekerta Lohita High Ini ya Jadi sekali lagi Apakah sepatu ini worth it Untuk Diko Menurut gue Worth it sih Sangat worth Diko Dengan harga Rp 499.800 Memang cukup mahal buat sepatu lokal Jadi tunggu ini ya video gue sobek-sobek sepatu ini di video selanjutnya Oke segitu dulu gengs Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue See you guys on my next video Dadah